halo halo sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel babi kembar ya berkah kembar motor ini udah punya nama tapi belum punya bengkel ke kembali lagi bersama papi ya siang ini papi mau kasih tahu kerusakan yang sering terjadi pada metik ini kerusakan dalam arti kebocoran oli ya bukan kerusakan dari komponen metik ya Nah yang pertama kita lihat disini disini ada sudah papi turunkan eh transmisi metik pajero sport Dakar 4x2 ini mengalami kebocoran pada silnya ya pada silnya nah ini rumahan silnya dia lepas dari rumahan silnya ini silnya juga udah keras ya lumayan harganya cuman 114 tapi jasa bongkarnya yang lumayan gede ya kedua kebocoran yang terjadi di sini temen-temen nah disini kan ada lubang istilahnya lubang pembalik ya kalau ada Emang dia ada bocor-bocor rembes dia masuk sini ini biasanya rembes nah ini yang disebabkan dengan olinya banyak itu disebabkan rembesannya di bagian sini ya kemudian yang ketiga di bagian karter di bagian karter itu bisa terjadi rembes ya ini bagian belakang biasa temen ya bagian belakang kalau nggak samping kalau nggak samping ya depan nah yang keempat yang keempat kebocoran sil di sini ini kabel yang masuk ke bagian dalam transmisi ya ini kabel-kabel yang di dalam karter disini banyak selenoid jadi kabel-kabel ini yang menuju ke selenoid 1 2 3 dan 4 nah disini ada selenoid OC 2B lb dan uc ini berfungsi masing-masing pada saat gigi apa ini gigi parkir ya rn kemudian grab ya tuh itulah kebocoran kebocoran yang sering terjadi dan satu lagi yang terakhir itu kebocoran yang terjadi di bagian belakang nah di bagian belakang atau oil seal drive ini ya apa namanya oil seal koppel ya tuh itu yang biasa terjadi kebocoran di lima titik itu disini kan bagian tutup bawah nih biasanya nah ini kan ada bekas rembesnya ya itu rembesannya dari sini temen-temen ya Nah dari sini ya kan ada komentar kecilin masuk ke dalam jadi yang pertama itu kebocoran terjadi pada sil sil torkon Nah satu satu disini dua disini ya tiga itu di bagian karter keempat di bagian kabel kelima di bagian sil kopelnya tuh Oke begitu saja informasi dari papi ya jadi kendala-kendala di meteknya Pajero kalau sudah di atas lima tahun atau tujuh tahun biasanya rembesnya disitu Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa di subscribe like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati